Intro Kiss in the morning Nah ini untuk mengobati ya sebetulnya hari ini Rindu-rindunya kiss listener sama penyiar-penyiar yang dulu mungkin pernah didengarkan Bukan lagi Dulu di Bandung Ada seorang penyiar yang luar biasa Oke Udah gitu ke Jakarta Jadi juice anchor yang tambah oke Dan biasa dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya Bisa mengupas satu kasus dan isu Iya banget bok Lu pasti lagi ngobrolin Indi Rahmawati kan Betul Selamat pagi Indi Rahmawati Ya ampun Bayu Ini pagi Ya ampun Kuma hati damang Ya ampun Ya ampun Ya pagi gue dengerin kalian berdua Ya ampun Gue mimpi apa tadi malam tuh Waduh Kamu bisa aja deh Padahal justru kita nih pengen ngobatin rindu loh Karena kita tau kamu tuh dulu adalah seorang penya radio Tapi orang tuh lebih ngehnya sebagai Juice anchor Iya tahun berapa teh dulu inget gak teh Aku tuh di tahun 93 Lu pada lahir lu pada kan Udah tapi baru ya masih dikejar-kejaran untuk disuapin sop lah Oh enggak aku tuh lagi masih dijemur sih aku baru lahir ya 93 Sobol Iya lu dijemur dengan jenter kan Bener Terus 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 Itu 93 sampai 98 samping lah pokoknya Oh Bersama Bayu Oktara juga Bayu mah melala banget deh Ternyata ya Tapi gak siaran-siaran lagi abis itu Enggak Udah gak siaran radio lagi Soalnya aku udah pindah ke Jakarta Jadi waktu itu tuh aku lulus dari magister management Terus langsung pindah ke Jakarta kerja Gimana Siaran radio sama bawain berita ya di TV Itu dimana perbedaannya Beda dong Aduh gila Bayu coba ya pertanyaannya Itu namanya siaran radio tuh bahagia Lahir dan batin Gila Pasti ada sisi yang hilang pada saat bawain berita ya teh Oh iya dong Gila banget gila Kayak aku dengan kalian berdosa siapa gitu yang Kapan ya gue Ah bener nih masih mau siaran Tapi memang gini-gini maksudnya kan ya Memang radio juga beda-beda jenisnya ya Ada radio yang target marketnya dewasa Ada yang anak muda Kalau dari news anchor ke penyiar sih Sebenernya emang news anchor tuh kayak serius banget gitu Dan radio tuh kayaknya lebih fun gitu Itu kali gak sih yang ngengin? Iya iya Jadi kita kalau siaran radio itu Kayak yang Kayak lagi ngelakuin hobi gitu Dateng ke ruangan Nyetel lagu Kalau dulu kan milih-milih kaset sendiri Itu kaset Bo Kaset Kaset Udah gitu dipasih Cik 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 Gitu Intronya depannya dimana Iya Ini puter pake telunjuk kan Puter sedikit Iya puter sedikit Biar pas Itu puter Jadi dengerin lagu tuh bahagia banget gitu kan Apalagi kalau Zaman dulu tuh kalau ada request lagu Kayak gitu-gitu Itu Aduh ya Masih inget gak dulu tuh siarannya namanya apa? Lintas Persada Lintas Persada Lagu-lagu Indonesia Oh ada Ardan by request Itu by request semua gitu Ada yang Malam-malam tuh di landing pernah Jadi gue tuh puter kemana-mana gitu Iya Jadi udah ngerasain berbagai program gitu ya Iya Pernah ngerasain Luar biasa Pernah Dan pernah gue keringetan banget Kalau harus siaran yang Ada chart 1, chart 2, chart 3 Oh yang top 40 Top 40 chart gitu Kenapa keringetan? Karena ngomongnya mesti cepet Mesti bahasa Inggrisnya juga Pernah tuh gue sekali ngegantiin Amel Siarnya terus gue ngegantiin tuh Aduh keringetan dingin gila Lagi-lagi Dan gue gak lagi-lagi Gue makasih Alih aja Teh Tapi Selama jadi penyiar radio Ada gak ilmu Atau mungkin Yang kepake nih Sekarang Sebagai news anchor Semuanya Semuanya ya Oke by Walaupun beda genre ya Maksudku Kalau di adan Di radio yang sebelumnya Itu kan kayak yang Happy-happy Senang-senang Anak muda Terus aku masuk ke Dulu aku pernah di Stasiun televisi yang lain Sebelumnya Jadi reporter Itu tuh langsung berubah 180 derajat Dan gue harus ngomong serius Dengan muka yang Bisa dipercaya Lu tau kan gue Orangnya Ya gitu deh Muka harus serius Muka harus bisa dipercaya Kayak gibi Memang bahasa Indonesianya harus yang EJ gitu Aduh itu beda banget Beda banget sama Dini radio ya Pernah gak dulu tuh siaran Gak mandi Aduh Pernah Astaga Siaran pagi Sabtu minggu Itu tuh Pernah Sabtu minggu lagi Orang kantor Gak ada Dia gak mandi siarannya Gak ada orang kantor Gak ada Bu Endang Bu Endang ya Bener tadi Aduh Aduh Jadi kalau ditawarin sekarang Siaran radio masih mau Tunggu Lu nanya Lu isi nanya Pernah gak siaran gak mandi Jangan-jangan Lu tiap pagi gak mandi Ya iya teh Makanya sekarang Untungnya gue pake masker Tiap hari Kalau gue jujur Jujur sih gue gak mandi Memang Tapi gue sebelum tidur Gue mandi Pagi-pagi Cuman ya Cuci-cuci lah Itu dia Tapi dia dandan Dandan Masalahnya dia lupa Kalau gak mandi itu Bukan cuman menyerang Indra penglihatan Indra penciman juga ya bro Di hari radio sedunia ini Apa harapannya buat radio Baik itu industrinya Orang-orang yang dalamnya Ataupun pendengarnya Pendengarnya makin cerdas Pendengarnya makin cerdas Industrinya Gue sih berharap Gak kayak kaset-kaset Zaman dulu lagi Eh kayak lu sekarang Ini kan canggih banget nih Ini kemajuan teknologi banget nih Siaran pagi Tetapi dilakukan Titik-titik ya Iya bener Itu keren banget Berarti terus berinovasi ya Harapannya Makanya nih Sebenernya sekarang Bukan cuman bisa didengerin Di mobil aja loh Tapi kita bisa didengarkan Melalui aplikasi noise Jadi sekarang tuh radio Bener-bener Fungsinya untuk menemani Itu tuh bukan cuman Kalau di jalan aja Tapi kalau misalnya lagi Kerja di coffee shop Sambil pakai masker Sekarang itu Sambil mau konsentrasi Sama ngerjain presentasi Atau mau ngapain gitu Ngerjain kerjaan di laptopnya Bisa sambil dengerin radio Tapi lewat aplikasi Nah itu dia Atau bisa ditonton juga ya Gue tau gak Gue lari sore Sambil dengerin Kiss FM Aldo Turangan Lu tau gak Ya bener Pendengar Kiss Itu juga Gue sama Kiss FM Pagi denger lu berdua Sore Aldo Turangan Tau Satu minggu Ada lagi Tau alasannya kenapa Tau gak kenapa Lagu 90-an Emberan Ingetin jaman dia siaran Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax